Hai ketemu lagi dengan aku Alinda hari ini aku mau bikin nugget nih buat bahan-bahannya di sini ada 250 gram ayam daging ayam ini aku pakai bagian yang dada karena yang banyak dagingnya lalu di sini ada bawang putih yang udah aku haluskan kurang lebih 3 siung dan juga wortel ya ini udah aku kupas bersih lalu ada penyedap rasa secukupnya dan juga garam kurang lebih tadi setengah sendok teh ya ada telur satu butir dan juga lada pula nanti aku pakenya sedikit selanjutnya di sini ada tepung terigu sama tepung tapioca masing-masing satu setengah sendok makan ya oke yuk langkah pertama disini udah aku cuci bersih ayamnya nah ini aku mau potong-potong dulu kecil-kecil karena nanti mau aku blender ya atau mau kita haluskan nah diusahakan teman-teman kalau mau bikin nugget kayak gini pakainya yang bagian yang banyak dagingnya ya kayak aku ini pakai bagian dada oke kita potong kotak-kotak seperti ini yang penting kecil-kecil aja biar mempermudah saat nanti proses dihaluskannya nah ini udah langsung aja aku memasukin ke dalam wadah yang mau di blender oke oke nah ini kita blender dulu sampai benar-benar benar-benar halus agar mempermudah nanti pada saat kita mencampurkannya dengan bahan yang lain ya teman-teman nah ini dia hasilnya yang setelah aku blender kayak gini jadi halus-halus kayak gini ya temen-temen kita aduk-aduk dulu siapa tahu masih ada yang belum ke blender nah selanjutnya disini aku mau parutin wortel pakai parutan keju agar dia teksturnya lembut dan bisa menyatu dengan si dagingnya oke cukup oke next kita aduk-aduk dulu biar dia tercampur selanjutnya kita tambahkan 1 butir telur lalu kita aduk-aduk nah ini udah mulai tercampur semua selanjutnya kita masukin tepung terigu dan juga tepung tapioca semuanya masing-masing satu setengah sendok makan ya lalu bawang putih yang udah kita haluskan tiga siung garam dan juga penyedap rasa masing-masing satu sendok teh ya kita aduk-aduk kita campur-campur sampai semuanya menjadi satu ya jadi kita campur-campur biar dia tercampur rata nah ini dia udah adonannya udah kecampur semua teksturnya juga udah dapet banget selanjutnya tinggal kita masukin merica bubuk atau ladaku ini sedikit aja aku nggak pakai takaran ya sekitar segini ya mungkin setengah sendok teh ya kayaknya ya oke kita aduk-aduk lagi nah ini dia adonannya nah disini udah aku siapin juga cetakannya nah cetakannya udah aku lapisin pakai daun pisang yang udah aku jemur dan juga udah aku kasih olesan minyak sedikit-dikit ya oke kita tuangin adonannya kita bentuk sesuai dengan ukuran cetakannya nah ini udah rata saatnya kita kukus nanti kita kukus kurang lebih 20-25 menit ya nah kita kukus dulu temen-temen 20-25 menit nah ini dia hasilnya yang udah aku kukus teksturnya seperti ini nah ini saatnya kita potong-potong dan kita bentuk ya karena disini aku bentuknya manual jadi nanti aku ambil garis lalu kita potong seperti persegi gitu ya kalau temen-temen di rumah ada cetakan temen-temen boleh pakai cetakan biar lebih menarik lagi nah ini kayak gini nah nih hasilnya bener-bener nice banget temen-temen nah ini kayak gini nah ini kayak gini nah kalau udah tinggal kita potong di bagian berikutnya jadi bentuknya kotak-kotak oke ini udah siap selanjutnya tinggal kita proses pelapisan nah disini udah aku siapin ada tepung panir dan juga tepung terigu nah disini tepung terigunya kita kasih air kita kocok-kocok hanya untuk pelapisnya aja ini ya jadi disesuiin aja jangan terlalu kental dan jangan terlalu cair untuk melapisi bagian dalamnya nanti dalam lapisan luar kita pakai tepung panir atau tepung roti dan untuk adonan dari tepung terigunya ini aku cuma pakai sedikit aja sejumput garam ya hanya untuk perasa-rasa jadi jangan terlalu banyak oke nah ini langsung aja kita celupin nuggetnya ke dalam adonan tepung terigu nanti kita langsung pindahin ke tepung panir nah seperti ini kita tabur-taburin oke sampai semuanya tertutup oleh si tepung roti ini kita tap-tap sedikit-dikit aja jangan terlalu keras hanya untuk ngasih biar dia nempel gitu ya nah kayak gini selanjutnya juga caranya masih sama lapisi dengan tepung terigu lalu masukkan ke dalam tepung panir atau tepung roti kita baluri-baluri sampai tertutup kita tap-tap lalu kita pisahin nah seperti ini nah lakukan terus-menerus sampai adonannya habis ya teman-teman selamat menikmati oke ini hasilnya seperti ini adonannya yang udah aku campurin ke dalam tepung panir dan juga pelapis dari terigu selanjutnya disini aku mau masukin ke dalam wadah yang udah aku siapin wadah tutupnya untuk dimasukkan ke dalam freezer atau kulkas ya kurang lebih nanti 1 jam biar dia nge-set ya teman-teman nah kayak gini jadi ini gak digoreng dulu kita masukkan dulu ke kulkas biar dia nge-set ya nanti setelah udah nge-set baru boleh kita goreng nah ini untuk hasilnya ini kan aku gak pake cetakan ya jadi kurang lebih dari resep ini resep aku ini 20 nugget bisa jadi 20 nugget ya cuman ini teksturnya ada yang besar ada yang kecil tapi kalau teman-teman mungkin ada cetakan lebih banyak lagi kayaknya bisa kalau yang cetakannya gak terlalu besar ya oke kita masukkan dulu ke freezer kita tunggu sampai 1 jam ya teman-teman nah ini saatnya proses penggorengan ini udah aku angkat dari freezer dan sebelumnya udah aku diamin ini aku panasin di api yang sedang jangan terlalu besar karena ini ada tepung panirnya jadi dia mudah cepat gosong gitu ya jadi kita apinya cenderung ke kecil tapi ini sebelumnya minyaknya udah aku panasin nah kita masukin aja langsung ini dia udah jadi nangget ayam ala linda ps teman-teman boleh dicoba di rumah ya jangan lupa video aku di like komen share dan subscribe sebanyak-banyaknya dan nyalakan tombol lonceng agar kalian dapat notification video dari saya selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati